Terima kasih pemirsa dan masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Labuhan Sarangan di Pelawasan Magetan digelar secara sederhana. Kalau biasanya terbuka untuk umum, kali ini digelar hanya untuk kalangan warga setempat. Labuhan di Telaga Sarangan digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang melimpah. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, warga Kelurahan Sarangan Kecamatan Pelawasan, Kau Fater Magetan, menggelar labuhan di kawasan wisata Telaga Sarangan pada Jumat Siang. Para sesepuh bersama warga membawa dua tumpeng, berupa tumpeng nasi dan aneka sayuran. Dua tumpeng tersebut di arah keliling Telaga, kemudian dilabuh di tengah Telaga. Labuhan Sarangan digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Sarangan atas rezeki melimpah, baik hasil bumi atau dari adanya Telaga Sarangan yang bisa mengangkat ekonomi warga sekitar. Labuhan digelar secara sederhana, hanya warga sekitar, tanpa melibatkan pengunjung umum, karena selama ada acara labuhan, serangan ditutup untuk umum. Di sini istilahnya tradisi labuhan, dimulai sudah ratusan tahun. Jadi kita tinggal meneruskan. Terus tadi pelaksanaan seperti apa? Sebabnya seperti biasa ya dilarung, tumpeng bono baunya dilarung ke tengah Telaga itu. Itu dimaksudkan dengan apa kalau kita menggelapkan itu? Maksudnya intinya wujud syukur pada yang maha kuasa dan merupakan pengembangan wisata juga. Mulai dulu itu setiap hari Jumat pon, bulannya ruah. Kalau ruah nggak ada Jumat pon ya recepnya. Jadi sudah pasti itu setiap tahun 100 kali. Selain melabuh dua tumpeng, masyarakat teluran serangan, pemilik hotel, dan lainnya membawa nasi dan panggang ayam. Selain dimakan di pinggir Telaga, mereka juga melemparkan sebagian makanan ke tengah Telaga. M. Ramzi, JTV, Magetan